Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue akan melanjutkan gameplay Astral Guardian Saber Fantasy Nah, di gameplay Astral Guardian Saber Fantasy, disini gue akan menjelaskan ya buat Kenapa sih DMG-nya itu gede banget ya, dan gimana caranya buat naikin DMG-nya ya guys ya Nah, disini gue akan bahas, ini intinya aja ya guys ya Ini gue bahas intinya aja, judul aja untuk DMG gue itu masih kecil banget ya Kalian bisa liat, yang lumayan sih guys ya, gak terlalu kecil, baru 600 ya 600 ribu hampir ke 1 juta ya guys ya, sebenarnya itu masih terlalu kecil menurut gue sih guys ya Menurut gue, karena disini itu ada inti dari kalian itu dapetin attack-nya itu gede banget Itu gimana caranya, ini adalah intinya aja Nah, tadi gue abis liat-liat di sultan-sultannya juga, kenapa dia itu ibaratnya attack-nya itu tinggi banget ya guys ya Kenapa itu dari mana, dari mana dapet attack tingginya itu Nah, ternyata disini guys, ini akan gue bahas langsung saja ya guys ya Biar gak terlalu lama, kenapa para sultan-sultan itu, dia itu sekali tebas doang langsung, musuh itu langsung keo langsung ya Kenapa itu dari mana dapetnya Nah, ternyata dapetnya dari sini ya guys ya Nah, pasti kalian tau yang namanya soul bait ya Bagi kalian yang masih baru main, silahkan aja kalian buka soul baitnya Tapi kalau udah lama, mungkin kalian udah tau juga ya guys ya Nah, ini gue akan bahas ya guys ya Langsung saja kita masuk ke soul baitnya Untuk pembahasan cara dapet soul bait, gue udah kasih tau ya guys, itu dari mana aja Nah, disini gue akan bahas, ibaratnya dmg-nya itu, biar gede itu dapet dari mana ya Dan apa soul baitnya, buat dmg-nya yang gede, oke Nah, buat kalau kalian pengen dapet dmg yang gede, saya sarangin kalian jangan pake attack Oke, jangan pake attack Nah, contoh seperti ini kita langsung saja di mana, di mana ya guys ya Contohnya nih, gue lupa nih Kalau nggak salah, ada tipe tukaran Nah, di tukaran ya Kalian bisa lihat ya, disini ada attack ya guys ya Ini kalian bisa lihat, ini ada attack Ini soul bait attack Jadi kalian, saya sarangin, kalau menurut gue, jangan pake soul bait attack Kenapa? Karena kalau kalian pake soul bait attack itu Attack yang kalian naikin itu lama guys Jadi nggak terlalu frontal banget gitu ya Naikinnya itu nggak terlalu frontal banget ya Jadi kalian cuma naikin max-nya itu cuma sampai 300 ribu Dan sekali naik pun itu cuma 4.700, kadang 5.000 Jadi nggak langsung stay, langsung cepet itu nggak ya guys ya Jadi kalian harus sabar Nah, itu kalau ya attack Ya, jadi kalau yang attack ini, kalian itu Yang soul bait attack ini, kalau menurut gue sih nggak terlalu gede banget ya Kalau buat attack kalian Nah, saya saranin kalian harus pake ACC attack Kenapa kalian pake ACC attack? Kalau, gue habis grebek-grebek ya Sebelumnya yang, ibu-buah, para-para sultan-sultan yang ada di seluruh server Jujur aja, untuk yang tertinggi ini Yang menurut gue yang jual si Kang Coblet Yang pertama, yang keduanya adalah si King ya Si Donald Duck ya Yang keduanya ya guys ya Nah, disini gue belum ketemu lagi yang si Peter besar lagi Yang hampir mau 2M Gue juga nggak tau ya Ini siapa lagi Kang Coblet aja juga mau 3M ya Nanti gue akan coba grebek lagi Dan gue akan coba lagi Nah, disini juga gue bahas lagi Apa, lanjutin lagi ya Sorry banget, tadi gue bahas yang lain ya Ini gue lanjut bahas lagi ya guys ya Untuk critical menurut gue sih Nggak terlalu mantep ya Menurut gue sih ya Kalau critical itu cuma ya buat hanya kejutan Di make kejutan doang menurut gue Tapi kalau yang di make yang sering kalian sering tebas Itu kalian harus pake ACC attack Tadi gue udah bilangin ke ACC attack ya Nah, ke ACC attack itu juga perlu banget buat kalian Mana ya, gue lupa nih ACC attack dimana ya guys Oh, ini dia Nah, ini dia yang namanya ACC attack ya guys ya Kenapa saya saranin kalian harus pake ACC attack Karena sekali kalian dapet ACC attack ini Itu demagenya fantastis banget guys Sekali kalian dapet demagenya itu bisa sampe 1 juta Wow Wow Itu 1 juta coy 1 juta Coba kalau kalian manfaatin 3 ACC attack Ya, jujur aja Kalau ACC attack gue sudah ada Tapi ini baru yang ungu coy Kalian bisa liat ya Gue ibadah Gue penasaran nih Kenapa para Sultan itu gede-gede banget Ya, jujur aja Ini untuk ACC attack Gue udah ada Cuma gue jarang gue pake Gue pake itu biasanya yang attack ya Oh, nggak salah ada yang disini Oh, ini attack weapon Ini criticalnya Oh, nggak ada guys ya Berarti udah gue hapus ya Berarti udah gue hilangin ya Dulu ada ya Cuma Gue pake attack Ya, karena gue nggak tau Gue cari-cari Gue coba pake ACC Kecil banget Terus Gue naikin, naikin, naikin Terus gue lepasin lagi Kok attack gue itu langsung turun drastis gitu yuk Attack gue disini tuh langsung turun drastis Kenapa tanya-tanya adalah Namanya ACC attack Buat naikin Attack kalian Kalian bisa lihat aja contohnya di Sultan yang ini Kalian bisa lihat di daftar equipment Ya, eh bukan ya Daftar solbat ya Ya, itu ada di mana ya Gue lupa namanya itu Oh, sotter stall Ya, namanya sotter stall Nah Kita langsung bahas lagi Kita masuk ke solbat lagi ya guys ya Jadi gue udah bahas ya Gimana cara naikin di mekanin secara drastis Yang pertama kalian fokus ke ACC attack kalian Jadi silahkan cari aja ACC attack Cara dapetnya gimana bang? Kan sulit Gak mungkin Ibaratnya Kan pasti ada kotak Solbat ya Gak mungkin kita bisa dapet ya Gacha pun kita belum tentu kita beruntung ya Sejujur aja Kalau kalian pengen Sebenernya Kalau kalian gacha Sebenernya bagus juga sih Kenapa? Kalau kalian gacha Nanti kalian akan ada yang namanya Dapet bonus yang namanya ini guys Gue lupa Nah ini Gue lupa namanya apa ya Ini kayak buat nuker Buat nuker gitu ya Oh, fragment soul ya Kalau gak segini adalah fragment soul Kalian kumpulin ini sampai 1500 atau 4500 Karena apa? Ini buat nuker ACC attack kalian Jadi kalau kalian yang punya ACC attack Ya silahkan Berarti kalian sudah mantap banget di meknya Bagi kalian yang belum pakai ACC attack Silahkan pakai ya guys ya Bebas Kalian mau pakai yang setnya itu warna ungu Warna oranye Warna merah Terserah kalian Bebas ya Yang penting ACC attack Nah ACC attack itu Buat tingkatin di mek kalian secara drastis banget menurut gue ya Silahkan aja kalian coba Nah Ini ke sanity-nya Banyak yang daripada Sultan itu Udah pada sanity semua ya Nah Kalau kalian pengen lihat ACC attack itu gabungannya sama siapa Kayak misalnya Nah itu yang namanya adalah Sotter Soul Soul Bed Cuma ini gue belum gue buka Karena menaranya Menara Soul Bed aja Belum gue buka Yang di lantai 92 Kayaknya kalau udah kebuka Mungkin gue bisa gabungin ya Cuma hari ini Belum bisa gue buka Jadi udah sabar dulu Nah jadi saya ini seperti itu guys ya Silahkan aja Kalian coba Semoga aja berhasil ya guys ya Nah Jadi untuk pembahasnya Sampai disitu guys ya Barangkali ada yang bingung Silahkan komen di bawah ya guys ya Jadi intinya Kalian Cari yang namanya Persentase Ya gak cuma Persentase itu Gak cuma armor kalian ya Kalau kalian fokusnya Ke defense 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 Attack kalian itu Gak ada ibatnya Attack kalian itu Dikit gitu ya Boleh lah kalian Fokus ke defense 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 ya guys ya Jujur aja gue juga Dulu waktu pas awal main Asal gua Dian Jujur aja gue itu Hanya fokus ke defense Sebenernya ya Kalau gak salah Disulender armor Sama yang defensenya juga Yang persentase juga Jujur aja itu Paling gue Fokusin Pertama awal itu Gue gak tau Yang namanya Assess attack dulu Waktu pas awal ya Setelah gue Grebek 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 Oh ternyata Assess attack itu Buat naikin Ibaratnya attack yang Drastis banget Drastis banget gitu Yang buat naikin Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi untuk video Sampai disitu dulu Ya guys ya Thank you udah menonton Nanti kita akan lanjut Next video Jangan lupa Dukung channel gue Biar lebih berkembang lagi Biar lebih semang lagi Kasih tips dan triknya Jadi tips dan triknya Nambah Di make Intinya disitu guys ya Di ACC attack Silahkan kalian coba Semoga aja berhasil Good luck buat kalian Semoga aja kalian beruntung Dan semoga kalian selalu Hoki guys ya Thank you menonton Sampai jumpa Bye bye Yeay Sampai jumpa